Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara melakukan hapus data di aplikasi WhatsApp tanpa menghapus chat, foto, dan video yang ada di dalamnya. Cara ini dilakukan ketika WhatsApp yang kita gunakan mengalami gangguan atau error. Seperti tidak dapat notifikasi atau tidak bisa mengirimkan chat. Maka salah satu cara yaitu dengan menghapus data. Tetapi biasanya data seperti chat, foto, dan video akan ikut terhapus juga. Nah untuk bisa mempertahankan semua data yang ada di WhatsApp ini tanpa menggunakan akun Google ada cara yang sangat mudah. Silahkan simak videonya. Ya langkah pertama disini kita gunakan untuk aplikasi file manager. Terserah kalian menggunakan yang apa tetapi yang pasti file manager yang ada di HP ya. Kemudian sekarang kita cari dulu untuk penyimpanan WhatsApp. Pertama biasanya ada di bagian depan. Nah disini ada data WhatsApp ya. Kalau misalnya kita buka ada isinya, berarti benar untuk penyimpanannya disini. Tapi kalau kosong berarti di tempat lain. Biasanya dia ada di file Android. Kemudian media. Kemudian disini akan kita temukan file com WhatsApp. Nah disini ada file berisi data-data WhatsApp ya. Seperti chat, foto, dan juga video. Nah sekarang sebelum melakukan penghapusan data, kita copy dulu untuk file ini. Kemudian pilih salin. Lalu pilih penyimpanan internal. Dan kita taruh di file lain ya. Misalnya saya taruh di file data. Kita tempel. Tunggu hingga selesai. Oke jika sudah berhasil di copy. Kemudian sekarang kita lakukan untuk penghapusan data aplikasi WhatsApp. Tekan dan tahan. Pilih info aplikasi. Kemudian pilih penggunaan penyimpanan atau penyimpanan data. Setelah itu pilih hapus data. Nah biasanya ini akan mengatasi segala problem dari WhatsApp ya. Seperti tidak dapat notifikasi ataupun chatnya tidak bisa terkirim. Berikutnya sekarang kita buka lagi untuk aplikasi WhatsApp. Nah ini dia. Pilih setuju dan lanjutkan. Nah sebelum melakukan login, kita sekarang buka lagi aplikasi file manager. Kemudian untuk file WhatsAppnya kita kembalikan ke tempat semula. Namun terlebih dahulu kita periksa dulu ya. Di file Android. Kemudian media. Dan kom WhatsApp. Nah ini filenya kosong ya. Kita taruh lagi di sini. Tadi saya menyimpannya di file data. Nah ini dia. Kemudian untuk WhatsAppnya kita pindahkan. Caranya tekan dan tahan. Lalu pilih pindahkan. Setelah itu pilih penyimpanan utama atau bagian depan. Pilih internal. Lalu pilih Android. Pilih lagi media. Lalu pilih kom WhatsApp. Nah sekarang kita tempelkan lagi atau kita taruh untuk file WhatsAppnya di sini. Oke sudah berhasil dipindahkan. Kemudian sekarang kita login di WhatsApp menggunakan nomor yang sebelumnya kita gunakan ya. Ya sudah berhasil masuk. Kemudian pilih lanjut. Pilih lagi izinkan. Dan biarkan untuk WhatsApp mencari cadangan untuk backupnya. Oke untuk file backup berhasil ditemukan. Kemudian kita pulihkan. Berikutnya pilih lanjut. Masukkan nama. Oke untuk proses pemulihan media sedang berlangsung. Dan ini untuk chat semuanya ada. Tidak ada yang terhapus satupun. Termasuk video. Bisa kalian lihat. Wow ada semua ya. Jadi tidak ada yang hilang sama sekali. Oke teman-teman. Itu dia cara mudah untuk melakukan hapus data di aplikasi WhatsApp. Tanpa menghapus chat serta foto video yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.